Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Jadi, tadi sore jam 4, aku dapet DM di Instagram dari seorang anak yang dia itu sering banget komen di channel Youtube aku sejak aku bikin video tips dan sharing yang pertama terus dia juga sering DM di Instagram aku, manyain tentang dunia di IPB kehidupan di IPB jurusan-jurusan di IPB pokoknya seputar IPB deh gitu dan aku tau dia bener-bener sungguh-sungguh pengen masuk IPB, tadi jam 4 dia kirim aku screenshot tentang hasil SBMPTN yang hari ini pengumuman, kalau dia diterima di jurusan kimia IPB aku seneng banget Alhamdulillah, ramil amin aku seneng banget aku super excited gitu loh, kayak wah Alhamdulillah, aku sampe kayak kayak aku ngerasa itu adik aku sendiri padahal aku gak punya adik jadi kayak, eh seneng banget deh terus aku inget kan oh iya, hari ini kan pengumuman SBMPTN akhirnya aku bikin question di Instagram story, terus kayak gimana hasil pengumuman SBMPTN-nya dan ternyata banyak banget respon dari kalian yang macam-macam banget ada yang Alhamdulillah kah aku diterima di IPB jurusan fisika Alhamdulillah kah aku diterima tapi bukan di IPB, di Undip Alhamdulillah Alhamdulillah kah aku diterima tapi di vokasinya S1-nya gak lolos terus kayak Alhamdulillah kah aku diterima tapi bukan di pilihan aku sebelumnya gak apa-apa Alhamdulillah terus ada juga yang bilang Kak aku gak lolos Kak aku belum diterima di IPB Kak mungkin IPB bukan rezeki aku aku udah gak lolos di SNMPTN SBMP juga gak lolos terus Kak aku kayaknya masih harus bersabar, gak boleh patah semangat kayak gitu jadi kayak banyak banget respon dari kalian aku mau ngucapin selamat kepada yang udah keterima dan aku juga mau ngucapin selamat kepada yang belum keterima selamat karena ternyata kalian lebih kuat dari apa yang kalian kira kenapa? karena gue ngasih kalian cobaan berarti kalian bisa melewati itu berarti kalian lebih kuat lebih tangguh lebih mampu dari apa yang kalian pikirkan nah terus kan aku bilang kan semangat ya semangat semangat jangan patah semangat gitu kalau misalnya kalian merasa iya apaan sih kakak nyemangatin tapi kakak kan gak tau rasanya gimana sedih banget tau kak aku tau rasanya kayak gimana karena dulu aku juga gak lolos SBMPTN jadi aku tau bener-bener sedihnya kayak gimana oke sekarang aku mau cerita tentang gimana caranya aku melewati kesedihan gak lolos SBMPTN dan gimana caranya aku bangkit untuk terus semangat berjuang di ujian mandiri jadi kan waktu itu aku gak lolos SNMPTN nah waktu gak lolos SNMPTN itu aku sedih banget tapi aku gak sampe nangis di depan orang tua aku nangis tapi ngumpet-ngumpet aku gak mau sampe orang tua aku tuh liat pokoknya aku inget banget waktu itu aku lagi nangis tiba-tiba orang tua aku manggil jadi aku langsung hapus air matanya aku gak mau orang tua aku liat takut kepikiran tapi aku tetep sedih dan tetep nangis terus di SBMPTN itu aku bener-bener gak bisa nahan nangis aku bener-bener nangis nangis-nangisnya di depan orang tua aku aku bener-bener sedih banget gimana ya aku tuh pengen banget ngebahagiain ibu sama bapak pasti temen-temen juga pengen kan semua anak pasti pengen ngebahagiain orang tuanya aku bener-bener nangis banget waktu itu dan aku bener-bener drop aku drop banget waktu aku gak lolos SNMPTN aku ngurung diri di kamar aku gak mau makan pokoknya aku sedrop itu gitu jadi kalau misal kalian sekarang bilang aku sedih banget gak apa-apa aku gak akan menyalahkan kalian gak apa-apa sedih itu wajar karena dulu aku pun begitu dan aku merasa gini loh temen-temen yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedih gak apa-apa kalau misal kita gak bisa langsung bangkit gak apa-apa kasih waktu ke diri kita untuk bersedih untuk melampiaskan kesedihan itu tapi ingat jangan berlebihan dan jangan dengan cara yang salah melampiaskannya jangan sampai kalian sedih gak lolos terus kayak bikin status curhat di media sosial yang ujung-ujungnya kalian gak dapat feedback apa-apa terus kayak kalian marah-marah gak jelas terus kalian bersikap yang tidak baik jangan sampai ya kalian harus melampiaskannya dengan cara yang baik kayak gini loh kalian mending diem tenangin diri kalian ngurung diri gak apa-apa asalan itu tidak mengkhawatirkan ya ngurung diri tapi jangan dikunci jangan dikunci pintunya aku dulu di kamar dimanja tapi gak dikunci pintunya aku berdiam nangis sambil berdoa sama Allah biasanya kalau kita lagi sedih itu berdoanya bakal lebih husu lebih bener-bener penuh pengharapan jadi kayak ya Allah tolongin gitu minta tolong sama Allah minta kekuatan minta dikasih semangat minta dikasih petunjuk dan kemudahan untuk langkah-langkah dan perjuangan selanjutnya dan doanya itu harus dengan penuh yakinan yakin bahwa setiap kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan kalau kalian terus berusaha gitu dan jangan lama-lama sedihnya oke inget jangan lama-lama karena gini loh teman-teman kalau misalnya kalian gak lolos SBMPTN terus kalian mau lanjut daftar di swasta atau daftar di unitas negeri dengan jalur mandiri inget banyak yang gak lolos SBMPTN dan banyak pula yang daftar ujian mandiri dan unif-unif lain swasta lain misalnya kayak gitu ya nah untuk kasus ujian mandiri yang harus kita ingat-ingat lagi adalah ujian mandiri di universitas itu kuotanya jauh lebih sedikit dibandingkan jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN jadi mau gak mau kalian harus berjuang ekstra karena udah mau kuotanya paling sedikit udah gitu saingannya banyak dan orang-orang itu kan juga gak lolos SBMPTN kan jadi pasti kayak berjuang lebih-lebih-lebih dan belajarnya juga udah banyak belajar UM belajar SBMPTN belajar buat ujian mandiri kayak gitu nah jadi kalian harus jangan lama-lama sedihnya harus cepet bangkit setelah itu kalian berusaha nah gimana cara aku dulu belajar dulu aku karena aku ngerasa udah konsep itu udah aku pelajari ketika belajar untuk UN dan untuk SBMPTN jadi aku dulu mematangkan soal-soal aku belajar soal-soal UN aku ulangin lagi soal-soal SBMPTN sampai aku ada buku kumpulan soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya aku pelajari aku cari jawabannya dan kalau misalnya aku ngerasa sedih banget aku ajak temen aku untuk belajar bareng jadi waktu itu sebenernya aku belajar barengnya itu mulai mendekati ketika mendekati hamin satu deh kayaknya hamin satu ujian mandiri aku baru belajar bareng karena kan aku ngerasa udah siap gitu ya udah udah belajar banyak dan aku bisa saling sharing sama temen-temen dan saling memotivasi karena kan udah tau ya temen-temen itu punya visi-misi yang sama mau berjuang di ujian mandiri dan saling menguatkan dan saling belajar bareng gitu jangan sampai kalian lagi belajar inget gak lolos SBMTN sedih lagi drop lagi jangan sampai kayak gitu harus cari motivasi misalnya kalian gak bisa belajar sendiri yaudah belajar sama temen kalian terus kalau untuk IPB sendiri IPB itu soal-soal UTM itu sangat banyak soalnya dan waktunya sangat sedikit jadi please kalian matangkan konsep gimana caranya kalian matangkan konsep sampai kalian baca soal tuh udah tau oh ini cara menjainya oh ini gak usah mikir dulu ini menjainya gimana ya gitu sampai kayak gitu berjuang pelan-pelan semoga bisa dan untuk UTM sendiri itu soalnya gak ada kisi-kisi di internet kayak soal ujian mandiri ujian mandiri yang lain kalau misalnya kalian buku beli buku SBMTN biasanya kan ada yang soal terus dalam kurung soal ujian mandiri masuk UGM tahun sekian gitu nah kalau IPB gak pernah ada kayak gitu karena di IPB itu soalnya sangat dirahasiakan dijaga kerahasiaannya mungkin karena zaman aku dulu itu kan masih zaman tulis ya masih bener-bener kita ngerjainnya langsung di soalnya loh aku dulu langsung di soalnya tapi kan yang namanya ujian mandiri itu gak akan jauh-jauh soalnya dari tipe soal UN dan SBMTN jadi belajarnya paralel aja kan kalian udah belajar buat UN kalian udah belajar buat SBMTN lanjut aja terus belajar buat SBMTN eh buat ujian mandiri maksudnya jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada materi atau ada soal-soal yang belum bisa kalian jawab sebelumnya kalian pelajari lagi belajar lagi belajar lagi belajar lagi dan kuatkan doa karena kekuatan doa itu sangat-sangat membantu karena yang menentukan kalian itu lolosengganya Tuhan bukan kalian jadi Allah yang menentukan tugas kita adalah berusaha dan berdoa maksimum soal hasil serahkan semuanya pada Tuhan serahkan semuanya pada Allah terus jangan lupa juga kalian harus berdoa maksimum dan yang paling penting adalah kalian harus minta doa restu orang tua ini penting banget teman-teman kalian berdoa dalam penuh keyakinan yakin Allah akan kasih yang terbaik karena Allah mengabulkan doa itu dengan tiga cara ya langsung dikabul dikasih yang kedua ya tapi gak sekarang ditunda di waktu yang tepat yang tahu waktu yang tepat itu Allah kalian terus aja berusaha dan berdoa yang ketiga tidak tapi diganti dengan yang terbaik dengan yang lebih baik gitu dan yang paling tahu yang terbaik untuk kita kembali lagi itu adalah Tuhan ibaratnya ada sebuah robot yang paling tahu tentang baik buruknya robot itu adalah si pembuat robotnya kan nah sama seperti kita yang paling tahu baik buruk untuk kita dan yang paling tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk kita dan kapan waktunya itu Tuhan sang pencipta jadi kalian minta minta sama Tuhan minta sama Allah berdoa terus berjuang terus dan kita positive thinking tetap bersyukur kalau bersyukur dalam keadaan senang itu biasa tapi kalau tetap bersyukur dalam keadaan sedih itu luar biasa aku yakin kalian bisa tetap semangat ingat saingan kalian di luar sana banyak jadi sedihnya jangan lama-lama aku harap kalian tetap berjuang tetap semangat kumpulkan motivasi kumpulkan motivasi ingat berjuangan ke dua orang tua kalian teman-teman kalian udah keterima di universitas itu impian kalian kalian pasti mau nyusul kan jadi tetap semangat aku bener-bener pengen kalian semangat oke terima kasih udah nonton video ini video ini tuh aku bikinnya bener-bener mendadak gak direncanain sebelumnya aku pulang kerja langsung kepikiran nah aku mau bikin video jadi aku ceret-ceret bentar langsung aku bikin videonya maaf kalau ada kata-kata yang salah tolong ambil baiknya buang buruknya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati